Hai guys, di Indonesia sering kita jumpai orang-orang yang menggelar acara hajatan nih guys. Tapi tau gak, dalam acara hajatan tersebut, ternyata ada kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi dan bahkan bikin shock. Mulai tamu hajatan yang tak sudi datang, atau tamu hajatan yang tiba-tiba bubar saat acara. Nah, kali ini kita bakalan bahas momen-momen tak terduga saat hajatan. Tapi sebelum lanjut, kita ngintin lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita. Ngomongin soal acara hajatan tersedih, mungkin acara hajatan yang ada di seragin ini bisa menjadi acara hajatan tersedih di seluruh Indonesia nih guys. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019, saat Ibu Suhartini atau yang sering dipanggil Ibu Tini, menggelar hajatan pernikahan untuk putri bungsunya. Ibu Tini sudah menghabiskan dana puluhan juta rupiah, dan sudah menyiapkan ratusan kursi, meja, tenda, dan dekorasi pelaminan untuk acara hajatan tersebut. Tapi sayangnya, tamu undangan dan juga para tetangga Ibu Suhartini, tidak ada satu pun yang datang nih guys. Bahkan, nasi kenduri yang dibagikan oleh Ibu Suhartini kepada para tetangga, ditolak mentah-mentah, dan ada yang dikembalikan tanpa Ibu Suhartini tahu apa penyebabnya. Dan gak cuman itu, beberapa orang yang mau datang untuk hajatan Ibu Suhartini ini, mendapat intimidasi dari beberapa oknum, dan diteriaki supaya tidak jadi datang kehajatan tersebut. Dan usut punya usut nih guys, sepinya acara Ibu Suhartini tersebut, diduga karena adanya aksi boykot yang diserukan oleh tokoh di kampung itu, lantaran Ibu Suhartini dituduh beda pilihan saat Pilkades pada tahun 2019. Kejadian serupa juga terjadi di salah satu pesta pernikahan di Cina nih guys. Pengantin asal Cina bernama Li dan Ichi ini, harus menerima kenyataan pahit karena pesta pernikahan yang telah dipersiapkan sesempurna mungkin, ternyata tidak dihadiri satu pun tamu undangan. Tak hadirnya satu pun tamu undangan ini, dikarenakan pemerintah provinsi setempat, memberlakukan lockdown untuk menjaga penyebaran virus COVID-19. Acara hajatan tersedih juga terjadi di salah satu daerah di Kabupaten Lebak Provinsi Banten nih guys. Acara hajatan pernikahan tersebut gagal diselenggarakan gara-gara mempelai wanita hilang tanpa jejak saat menjelang hari pernikahannya. Dapat terlihat tenda, meja, kursi, hingga panggung pelaminan sudah tertata rapih dan siap untuk digunakan. Hilangnya mempelai wanita ini sontak saja membuat bingung keluarga dari kedua belah pihak. Dan akhirnya acara pernikahan itu gagal dilaksanakan nih guys. Tapi setelah kabar hilangnya mempelai wanita ini menjadi viral, belakangan ada klarifikasi dari mempelai wanita itu lewat pesan yang dibagikannya di media sosial. Dia mengatakan dirinya kabur dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan karena adanya unsur pemaksaan. Sehingga karena hal tersebut akhirnya membuat dirinya kabur menghindar dari pernikahan itu nih guys. Hal yang aneh juga terjadi pada pesta hejatan berikut ini nih guys. Tiba-tiba para tamu yang ada di pesta hejatan tersebut bobar dan meninggalkan kursi mereka. Dan setelah itu terjadi sedikit keributan di sana. Dan ternyata nih guys, penyebab kegaduan ini adalah munculnya seekor ular yang berada di bawah kursi di tempat tersebut. Ada keributan yaitu. Oh ngelar. Udah kobra. Aduh itu kobra. Itu kayu. Itu kobra. Itu ceweknya ketakutan. Di dunia maya pernah dihebohkan dengan sebuah video suara hantu saat pesta hejatan nih guys. Dalam video tersebut terlihat sekumpulan orang yang nampak bingung karena mendengar suara seorang wanita yang sedang menyanyi dengan pengeras suara. Anehnya sosok wanita itu tidak dapat terlihat. Dan sebenarnya son dan mic yang ada di tempat tersebut sebenarnya sedang dalam keadaan mati nih guys. Si kau dan si buah hati. Si kau dan si buah hati. La ilaha iroh. Kejadian yang terjadi di pesta hajatan yang satu ini Pasti bikin siapa saja geram saat melihatnya nih guys Gimana enggak dengan bermodus sebagai kerabat dari pengantin pria Ibu-ibu ini langsung menyelinap ke kamar Dan mencuri uang hasil pesta hajatan dari tas sampo milik rumah Kejadian ini terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan Ibu-ibu ini mencuri uang sebesar 2,5 juta rupiah Dari dua tas yang ada di kamar tersebut Untungnya aksi pencurian ibu ini terpergok oleh Tuan Rumah nih guys Dan akhirnya ibu-ibu pencuri ini dibawa ke pihak kepolisian Kejadian serupa juga terjadi di pesta hajatan yang diadakan di gedung Patrajasa Daerah Jakarta Selatan nih guys Dan uniknya si pelaku pencurian adalah seorang ibu dan anak laki-lakinya Ibu dan anak pelaku pencurian ini melakukan aksinya mencuri uang Di dalam kotak amplop hajatan dengan menyamar sebagai tamu undangan Dan benar saja saat dipergoki dan dikeledah Mereka berhasil mengambil total uang sebesar 3 juta rupiah Dari kotak amplop hajatan tersebut Dikutip dari Kompas.com Pihak Polres Jakarta Selatan Mengatakan kalau kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan Oke berarti ibu sama anak mengakui ya Ya ibu sama anak mengakui Tindakan ibu mencuri Benar gak? Benar apa enggak? Betul pak Kamu benar gak? Benar? Iya Sampian mengakui kan? Benar? Mencuri kamu? Iya pak Mencuri Berapa kali kamu mencuri disini? Berapa kali? Dua kali saya datang disini Dua kali itu mencuri Dua kali itu mencuri saya tanya Yang pertama enggak pak Dua kali mencuri saya tanya Yang pertama yang ini nanti pak Karena saya belum mencuri Sekilas tak ada hal yang aneh saat melihat tenda hajatan yang satu ini nih guys Tapi jika kalian lihat lebih detail Di dalam tenda tersebut Ada sebuah lampu rambu lalu lintas Yang berada di dalam tenda Sontak saja kejadian ini membuat para warganet menjadi heboh Warganet ramai-ramai berkomentar Dan menanggapi kejadian yang tak biasa tersebut Dan mereka mencoba menebak di mana lokasi tenda hajatan yang viral ini nih guys Dan diduga kuat Tenda hajatan yang menutupi lampu lalu lintas ini Berada di jalan Raya Buntu Sido Mulyo Kemerancen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Nah itu tadi kejadian-kejadian tak terduga saat hajatan Dan terima kasih udah nonton video kita Jangan lupa subscribe ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya